Yuhuu everybody kembali lagi bersama saya Ali di channel Antimeta di video kali ini gue akan sharing kepada kalian semua 5 game PC ringan dengan grafik keren part keempat Oke buat kalian yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list yang konten ini langsung saja kalian bisa komen di bawah Seperti biasa disini saya share 5 game terlebih dahulu dan untuk part-part selanjutnya ditunggu saja Oke tanpa banyak bicara lagi masuk ke nomor yang pertama Yang pertama disini ada game net for speed most wanted net for speed most wanted adalah game opel racing yang didevelopori oleh IE Canada dan IE Blackbox Dipublish oleh electronic art dan game ini adalah installment ke-9 dari series net for speed Game ini dirilis pada tanggal 11 November 2005 di Eropa dan tanggal 15 November 2005 di Amerika Utara Game net for speed most wanted ini ada di beberapa platform yaitu Nintendo DS, Game Boy Advance, Gamecube, Microsoft Windows, PS2, PSP, Xbox, dan Xbox 360 Mode yang bisa dimainkan dari game ini adalah single player dan multiplayer Game ini berfokus pada street racing oriented yang melibatkan beberapa berbagai event dan sirkit balap yang bisa kalian temukan di dalam kota visi Rollsport Dengan cerita utama game ini melibatkan player yang mengambil 5 pembalap yang jalanan yang paling elit di kota untuk menjadi pembalap yang paling dicari Saya sedar di game ini sendiri sekitar 3GB untuk Microsoft Windows untuk minimum sistem equipmentnya antara lain Operating System, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista CPU, Intel Pentium 4, RAM 250MB, Hard Disk Space 3GB Yang kedua disini ada game The Godfather 2 The Godfather 2 adalah game open world action adventure yang didevelopori oleh EA Ritualsaurus dan dipublish oleh Electronic Card Untuk platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Game ini dirilis pada tanggal 7 April 2009 di Amerika Utara dan tanggal 10 April 2009 di Eropa Mode yang bisa dimainkan dari game ini adalah single player dan multiplayer The Godfather 2 adalah game action adventure open world yang mengambil perspektif third person Dimana player mengontrol karakter yang bernama Dominic Dawn dari keluarga Corloin Di New York City dan underboss Michael Corloin Gameplay dasar dan mekanik yang ada di game ini hampir mirip dengan GTA Dimana player dapat melakukan perjalanan ke seluruh tempat di dalam gamenya dengan bebas Menyitak kendaraan dan masih banyak lagi Setelah game ini sendiri sekitar 9GB untuk Microsoft Windows Dan minimum sistem rekrutmennya ialah Operating System Windows XP atau Windows Vista atau Windows 7 atau Windows 8 dan 8.1 CPU 2.8GHz Core 2 Duo Processor RAM 1GB RAM Hard Disk 9GB objeto 2.8GHz Core 2 Boot yang ketiga disini ada game GeForce GeForce adalah game action platformer yang dideveloper oleh Eurocom dan King games di-publish oleh Disney Interactive Studio game ini dirilis pada tanggal 16 Juli 2009 di Amerika Utara dan tanggal 21 Juli 2009 di Eropa game ini ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows Nintendo DS PS2 PS3 PSP Wii Xbox 360 dan iOS mode yang bisa dibuangkan dari game ini single player dan multiplayer game ini didasarkan pada film GeForce cerita terjadi setelah tim melarikan diri dari tokoh hewan peliharaan yaitu Juarez Blaster kip dan agent lainnya dan memberikan pemain kemampuan untuk bermain sebagai Darwin dan Mok untuk melawan Leonardo Saber miliarder kejahat dan tentara robotiknya sesudah di game ini sendiri sekitar 3 GB untuk Microsoft Windows dan minimum sistem merekubinya operasi sistem Windows Vista Windows XP prosesor Intel Pentium 4 RAM 502 MB DirectX version 9 ke atas storage 3 GB yang keempat disini adalah ini ada game burnout paradise the ultimate book burnout paradise the ultimate book adalah game racing Open World yang didevelopori oleh Exeterion games dan dipublis oleh Electronic Arts game ini dirilis pada tahun 2009 game ini ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows PS3 Xbox 360 dan Xbox One mode yang bisa dimengenkan dari game ini single player dan multiplayer burnout paradise adalah game racing Open World pemain memiliki kesempatan untuk maju dengan kecepatan dan level mereka sendiri game ini tidak seperti yang lain sebenarnya tidak diatur ke kerangka gameplay yang kaku menurut Alex Ward direktur kreatif game di developer kreatoran game ini game ini adalah kompetensi reinvasion dari seri punut dia juga mengatakan untuk membuat gameplay generasi berikutnya kami perlu mengembut game generasi berikutnya dari awal awalnya siklus siang dan malam tidak disertakan dalam game tetapi pembaruan perangkat dunak berjudul Davis memenambahkan edemen ini ke dalam game untuk pertama kalinya dalam seri ini catatan sekarang disimpan di simpon main termasuk statistik seperti waktu tercepat dan kecelakaan terbesar untuk setiap jalan dalam permainan acara yang diselesaikan meningkatkan peringkat pengemudi yang membuat membuka akses ke mobil baru dari game ini sendiri sekitar 4giga untuk Microsoft Windows dan minimum sistem rekrutnya operasi sistem Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 dan Windows 8.1 CPU Pentium 4 RAM 1gb harddisk PS 4gb yang kelima disini ada game Collin McRae Dirt 2 Collin McRae Dirt 2 adalah game racing yang di devolver oleh Codemaster Firebrand game dan semua digital dipublis oleh Codemaster game ini dirilis pada tanggal 8 September 2009 di Amerika Utara dan 11 September 2009 di Eropa dan game ini ada di beberapa platform yaitu Nintendo DS PS3 PSP Wii Xbox 360 Microsoft Windows dan OS X mode yang bisa dimankan dari game ini single player dan multiplayer Collin McRae Dirt 2 menampilkan lima disiplin balap yang semua dapat dimainkan secara offline atau online selain itu ada tiga mode khusus yang disetakkan Collin McRae Dirt 2 berjalan pada versi terbaru di mesin Ego yang juga mendukung race driver dirt dari Codemaster fitur mesin terutama mesin fisika yang diperbarui yang memodelkan transfer berat yang realistis selama manuver berbelok memungkinkan pemain untuk menggabungkan teknik mengamudi tingkat lanjut size dari game ini sendiri sekitar 10gb untuk Microsoft Windows dan minimum sistem rekrutmennya operation system Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 dan Windows 8.1 Hai CPU penting 4 RAM 1gb hard disk space 10gb hai oke itulah lima game PC ringan gun grafik keren part keempat mungkin kalian punya list game game sendiri untuk konten ini bisa share di kolom komentar dan buat kalian juga yang ingin request konten apa untuk yang ini langsung saja komen di bawah Oke mungkin segini saja konten kali ini dan untuk part part selanjutnya bisa ditunggu saja dengan cara subscribe di bawah Oke mungkin segini saja video kali ini buat kalian yang suka like video ini dan buat kalian juga yang nggak suka bisa di select video ini dan jangan lupa subscribe di bawah jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax